Intro Hai guys, welcome back to my channel Sesuai dengan judulnya ini adalah Cerita P.O.B dari aku Dan kali ini aku juga bikin Sesuai dengan requestan Salah satu komen dari kalian Semoga kalian suka ya sama ceritanya Tapi kayaknya nih durasinya gak begitu panjang Dan biar aku makin semangat Konten dan rajin upload Malah ditonton sampe habis Dan jangan lupa juga klik tombol like Comment, share, and subscribe Dan jangan lupa juga klik tombol notification Supaya tiap kali yang upload kalian tau Karena aku gak ada jadwal pasti sih buat nge-upload tiap hari Anyway, selamat menonton! Terima kasih! Bos, lu kapan nikah sih? Kayak lagi lu tanya itu, gue ledakin kepala lu Ih, jangan galak-galak lah bos Pantesan aja lu kagak ada yang mau Kalau lu sedikit lebih Bos! Apa? Kok gores sedikit doang? Kok itu kakinya? Gak usah lebay Kegores apaan dah bos? Orang itu anaknya sampe pingsan begitu Itu mah karena dia lemah aja Makanya pingsan Udah gue nih panggil dokter pribadi kita Males gue ngurusin dia Baik bos Apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Ah, gue mau ro... Rokok ya? Mau yang jenis apa? Ya, ya bener aja lu muka kayak gue Ngerokok gak mungkin Gue mau roti Iya, roti Oh maaf, saya salah sangka Soalnya tadi kakak nunjuknya ke arah rokok gitu Gak apa, gue maafin Asal lu kasih tau gue nama lu siapa Totalnya jadi Rp380.000 Mau dibayar pake cash Atau debit? Ihh, sombong banget ya udah nih Gue bayar pake cash Ambil noh kembaliannya Wih deh, bener nih kembaliannya buat gue Makasih ya, Pian By the way, nama gue Carlos Sabar lu Lu tau nama gue dari mana? Pelanggan selanjutnya Weh Maaf kak, tolong jangan mengganggu pelanggan lain Hmm, cowok supermarket kenapa ganteng banget ya? Supermarket yang depan gang itu ya, Bos? Lu, lu, lu kenal? Kagak sih Cuman gue sering ngeliat dia ngasih makan anjing jalanan Kayaknya sih softboy gitu ya Gue juga pikir begitu sih Ah, anjir Bos Jangan bilang lu suka lagi sama dia Di, kenapa kaget begitu lu? Emangnya gue kagak boleh apa suka sama cowok ganteng? Bukan begitu, Bos Gue tuh cuman takut lu sakit hati Karena ditolak sama cowok Lah, emang apa salahnya gue? Kenapa gue harus takut ditolak? Jawab anjir atau gue ledakin pala lu? Ish, jujur aja ya Gak ada cowok normal Plus softboy kayak dia Mau sama lu, Bos Maksud lu? Bos Lu tuh mafia Kasar dan ya gitu Seram Masa sih? Total semuanya jadi 7 ribu ya Mau dibayar pake cash Eh, Carlos lu tau nama gue dari mana sih? Mau bayar pake cash Cash nih By the way, saya tau nama kakak dari sini Gantungan kunci yang kakak buang sekitar 2 minggu yang lalu Loh, itu kan gantungan kunci kesayangan gue Eh, gue gak pernah buang ini sumpah Dia mendadak hilang sendiri Oh, begitu Iya, makanya balikin ya ke gue ya Silahkan Hmm, gue mesti ngapain ya biar bisa deketin dia By the way, Yan Style lu lucu banget hari ini Nih, apa maksud lu lucu? Dan kenapa lu tiba-tiba ngomong pake lu gue sama gue? Well, style lu lucu karena warna-warni Sebelumnya kan semuanya serba hitam ya Oh iya, gue ngobrol pake lu gue juga karena gue lagi istirahat Alias, gak kerja gitu loh Oh, gitu Oh, oh By the way, lu gak kerja hari ini, Yan I mean, hari ini kan bukan hari besar or weekend Gue punya restoran, jadi gue bisa libur kapan aja gitu loh, ya kan? Wih, seru banget Sumpah kapan-kapan aja gue makan ke restoran lu ya Boleh, pastinya gampang gitu Bos gawat, ada musuh mendadak nyerang markas kita, bos Apa? Bos gawat, ada musuh mendadak nyerang markas kita, bos Apa? Ehm, lu kenal sama preman itu, Yan Ah, preman mana ya? Gue ngomong sama lu kok barusan Oh gitu? Iya Bos tol, Yan lu gak apa-apa Anyway, Carlos, gue sakit perut nih Gue kayaknya mesti balik dulu deh Eh, kalau lu mau toilet disini juga ada kok Bersih banget udah gue cuci Ah, gak nih Ini sakit perutnya beda Biasalah cewek datang bulan Jadi nyerinya minta ampun gitu loh Oh iya ampun Cepat sembuh ya ya Aduh, makasih banyak kayak atas tawaran toiletnya Gue cabut dulu Mana nih, siapa yang berani serang markas kita? Apa-apa nih nih, kenapa kalian semua nahan ketawa begitu? Happy birthday, bos Weh, lu, lu pada gila Ulang tahun gue masih bulan depan Tuh kan, Soju, gue udah bilang bulan depan, sial Ih, tapi bos, gue liat di KTP lu tuh Soju, Soju, emangnya sejak kapan sih mafia tuh cuma punya satu identitas? Mikir, ah Ya, ya maaf lah bos, jangan marah-marah dong At least kan lu dapet kue dari kita Walaupun bukan di hari ulang tahun lu Nah, yaudah gue maafin Itu karena gue suka banget nih sama cake ini nih Hei, mantep bos Anyway, lu beneran serius deketin si kasir minimarket, bos Kenapa ya lu tiba-tiba nanya begitu, ha? Iya, abis baru pertama kali kita liat lu pake baju gemas warna terang begini Mau mulut lu gue jahit atau diem? Dan stop nanya-nanya Dari makan kue Sumpah kue wortel enak banget, anjir Guys, kita harus selidiki cowok minimarket itu Gue setuju sama lu, Soju Gue gak mau bos sampe jatuh cinta ke cowok yang salah Kalo gitu oke ya Kita mulai nyari latar belakangnya malam ini Weh, lu pada ngapain? Buruan dimakan ini kue wortelnya Gak bisa habis juga kalo gue makan sendiri Si, siap bos Guys, sumpah gawat-gawat-gawat Apa bos? Bisnis gelap kita digerebak lagi Atau jangan-jangan? Iya, si Carlos Si Carlos mau main ke restoran gue Restoran? Bos, lu kayaknya ngigo deh Lu kan gak pernah punya bisnis restoran ya? Iya kan? Itu dia, makanya kita mesti bikin restoran sekarang juga Apa? Bi-bikin restoran bos? Iya, sekarang di markas kita Ayo gerak Oke, sekarang setengah dari kalian itu pura-pura di pelanggan Dan setengahnya lagi jadi pelayan, oke? Siap bos Lalu lu jadi apa bos? Jadi bos lah, apalagi anjir lu ah Ada yang bel tuh bos Wih, Kak Kayaknya sekarang lu sudah dateng deh Ingat ya, layanin dengan ramah Dan jangan sampe keliatan kalo kita itu mafia Oke? Wow, restoran lu rame banget Jelas dong Ih, jadi penasaran Gue mau coba dong masakan resto lu Boleh minta menu-nya gak ya? Eh, menu? Berikut tuan menu-menu yang kami sediakan Wow, otak salmon geprek Unik banget ya Kalo gitu gue pesan ini aja Maaf tuan, tapi menu yang itu sedang kosong Ah, sorry ya Hari ini kita rame banget Sampai udah kosong menunya Gak apa-apa anjir Kalo gitu gue pesan yang ayam goreng tinju aja Itu kosong juga tuan Yang avail hanya air putih Apa? Ma? Maksud gue Beneran nih menu kita Semuanya sold out Keren dah lu, Yan Masih muda udah punya resto sesukses ini Sampai menu-menunya sold out aja Lu gak sadar dong Masih loh pujiannya Ah, gimana kalo kita makan di luar aja Hmm, sayang banget sih Tapi yaudah ayo B-bos gawat Kali ini markas kita beneran diserang bos Apa? K-Carlos Tapi yaudah ayo B-bos gawat Kali ini markas kita beneran diserang bos Apa? K-Carlos Hah, bagus dari depisan Ayo kita habisin mereka secepatnya Siap bos Wah gila Random banget anjir Mereka tiba-tiba menyerang markas gitu Gak random sih bos Mereka emang udah dendem aja sama lu Semenjak lu tolak ajakan nikah dari bos mereka Eh, sampe kapanpun Gue gak akan pernah mau nikah sama mafia coy Walaupun tuh orang sekaya apapun Kagak mau gue Yakin bos Kalo dia baik bagaimana? Eh, lu liat kan cara kerja gua Kagak ada coy yang namanya mafia baik di dunia ini Kalo baik ya udah bukan mafia namanya coy Is, tapi bos lo baik tau Bisnis gelap lo aja cuma jualan narkobi palsu alias permain susu sehat Ya sama aja itu gue nipu orang Gue juga melarikan pajak coy Iya sih Tapi kan banyak mafia lain yang jualan narkobi beneran Dan bahkan sampe bunuh orang plus jualan organ manusia Lupa, gue juga pernah coy ngehabisin nyawa orang Well, itu kan karena mereka semua pemerkaos anak-anak Wajar lah bos, lu bunuh Gak salah Gak ada intinya Kalo gue sampe nikah suatu hari nanti Gue gak mau coy nikah sama-sama mafia Eh, kepala gue sakit banget Ah, Kak Adeles, lu gak apa-apa? Ah, gak apa-apa By the way, suara ledakan apa itu tadi, Jan? Ah, itu tadi Tabung gas, ya tabung gas di dapur kita Menandak meledak gitu loh Astaga, gue kira ada yang mau ngancurin restoran lu Ah, enggak, enggak, enggak kan? Guys, gue cabut dulu ya Gue mau ke minimarket cari si Carlos Bos, terakhir kali nih gue nanya Lu beneran suka sama si Carlos? Ah, ini gue lagi otw buat ngelamar dia Apa? I mean, lu cewe loh bos Kenapa malah lu yang ngelamar dia? Kenapa tidak? Baiklah bos, tapi sebelum itu Gue saranin lu kasih tau dia si pekerjaan asli lu apa Kenapa? Enggak, sampe kapanpun gak akan gue kasih tau ke dia kerjaan gue apa Aku tawal lari coy, kalo sampe udah tau gue itu Tapi iya Well, istri gue gak lari sih bos Abis gue kasih tau kerjaan asli gue Dia malah bersyukur gue kerjanya sama lu Wow, makasih sarannya Tapi kayaknya gue bakal simpan ini sampe gue meteng deh ya Dan walaupun kita udah merit Gue juga gak bakal kasih tau apa pekerjaan gue Yalah bos, bos Kayak diterima aja lamaran lu Kalo gitu gue cabut dulu ya Dan inget, jangan ada yang ngikutin gue Kalo sampe ketahuan Habis lu padahal Pian, keluarin aja pistol lu Gue urus yang badannya gede-gede Sisanya gue serahin ke lu Pasti lu bisa kan? Pistol? Maksud lu apa ya los? Gue tau lu mafia Dan lu juga bukan cewek lemah Jadi bantu gue habisi mereka Tenang aja, kalo kita menang Kita bakal nikah Apa? Bos, anjir, lengan lu Diam, dan lu Lu tau dari mana Kalo gue itu mafia Ditambah lagi Lu kenapa bisa pake pistol? Dan jago banget gitu loh Gak ada yang meleset Satupun tembakan lu Itu karena gue Big Boss Sorry kami telat Kami gak tau kalo musuh tau Anda gabut dan magang disini Loh bos Ih, itu kan si Dragon Good Mafia nomor satu di dunia Good Mafia Maksud lu Mereka yang Bunuh para koruptor Dan orang kaya jahat Buat Ngasih makan anak-anak Sekaligus biayain sekolah mereka Bener bos Tapi Tapi ada penggungannya Si Carlos sama Si Dragon coy Dan Dan kenapa Si Dragon Manggil si Carlos Big Boss Itu karena gue Bos aslinya Si Dragon Cuman bawahan gue aja What? Bingo Lu pasti bingung Tapi gue Gak suka terkenal Bos, gimana tuh bos Lu bukannya bilang Gak mau nikah Sama Sesama Mafia Ya bos Tapi dia Mafia Kak Kayaknya kalo yang kayak gini Gue mau deh Apa? Aku Pecinta anjing Sampai metong Jadi Coba kita liat ya Aku ini Cat person Atau dog person Nyang Ya kan? Ya kan? Enggak anjing aku Anjing kampung Nih Enggak apa-apa yang ini Nah ini anjing kampung nih Kampung ya dek Main filter lagi Aku yakin ini pasti one try sih Karena kayak segampang itu coy Kayak Liat Mulus banget Wewewe Aku udah kayak gini loh Salah filternya sumpah Tuh Eh Hmm Iya kan? Salah Wah gila sih ini Ini bak pomnya lucu banget Terus juga ada popcorn minion Noleh atas bentar juga udah ada minion Pokoknya serba minion deh semuanya Aku juga nyoba-nyobain topi mereka Tapi lumayan Nehong ya say Jadi aku cuman beli Bando si unicorn Kalian mau gak guys main kesini? Kemarin pas di Taiwan aku juga nyobain Tahu busuk Tahu yang berair Dan katanya busuk banget Tapi pas kemarin aku nyobain Kenapa gak sebusuk itu ya? Dan pas aku nyobain Ternyata rasanya juga Lumayan enak loh Kayak tahu Apa ya gejrot? Gak tahu deh Cuman katanya tuh Masih ada tahu busuk Yang lebih busuk dari ini lagi Jujur gak kebayang sih